Hai Rafflowers, jelang pemilihan kepala daerah yang akan dikelas rentak 27 November mendatang, nama Rafi Nagita banyak digadang-gadang masuk dalam bursa pencalonan. Salah satunya pencalonan Nagita sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Utara yang dipasangkan dengan Carlo Briggs Dewu. Dan kemarin secara tegas Nagita membantah berita tersebut dan sama seperti Rafi, ia belum ada niatan untuk masuk langsung ke dunia politik. Hanya saja ingin fokus untuk mendukung JJ Ricci Ismail untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati Badung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang aku dan Rafi udah balik lagi ke rumah. Alhamdulillah semua berjalanan lancar. Udah kumpul lagi sama anak-anak, seneng banget. Nah sekalian aku mau nanggepin sesuatu hal nih. Jadi kemarin ada beberapa keluarga dan teman-teman yang ngirimin ini nih. Nah jadi sebenernya aku itu di tahun ini tidak ikut berpartisipasi dalam ajang pilkada untuk Sulawesi Utara. Tapi apapun juga aku sebagai keturunan yang masih ada darah Sulawesi Utara seneng banget. Siapa aja nanti yang terpilih insya Allah itu udah pasti yang terbaik gitu. Tapi kalau mau tau aku dukungnya siapa? Nih pokoknya kita gaskin aja. Dan ini edisi dibuang sayang saat Rafathar tengah fokus belajar bersama Mr. Zak. Yang tiba-tiba disomporin Raya Zak ngespil sesuatu yang bikin AA-nya ngomel-ngomel. Masih edisi dibuang ngomel. Sayang pake banget edisi keseluruhan Rafathar, Raya Zah dan gempi main tenis bareng. Setelah sekian lama tak jumpa yang sekarang udah mulai salin nyaman mau main dan foto bareng guys. Semoga gak ada lagi yang cecein mereka biar bisa deket lagi seperti dulu. Walaupun endingnya ditutup dengan Raya Zah nangis gejar ditinggal mpi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.